Bupati Penajam Pasar Utara Kalimantan Timur Abdul Ghafur Masud ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di sebuah mal kawasan Jakarta Selatan. Diketahui ia ditangkap pada Rabu 12 Januari 2022. Adapun Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan penangkapan terhadap Abdul Ghafur berawal dari informasi masyarakat. Dikutip dari tribunews.com, informasi dari masyarakat ini soal adanya dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara terkait proyek dan izin usaha di Kabupaten Penajam Pasar Utara. Atas laporan tersebut, tim dari KPK bergerak dan berpencar ke sejumlah lokasi di Jakarta dan Kalimantan Timur. Kala itu, KPK mengetahui Abdul telah mengirimkan orang kepercayaannya bernama Nis Puhadi di sekitaran Pelabuhan Semayang Balikpapan. Nis diduga mau mengambil uang yang sudah dikumpulkan dari beberapa kontraktor untuk pengadaan barang dan jasa. Ada pun uang yang berhasil dikumpulkan sekitar 950 juta dalam bentuk tunai. Uang itu langsung dibawa ke rumah Abdul Ghafur yang ada di Jakarta Barat setelah sampai ke tangan dari Nis Puhadi. Setibanya di Jakarta, Nis Puhadi disambut dengan orang kepercayaan Abdul Ghafur lainnya yakni Rizky. Setelah itu, Abdul mengajak Nis dan Bendahara Umum Dewan Perwakilan Cabang Partai Demokrat Balikpapan Nur Hafifah Balkis. Mereka pergi ke salah satu mal di Jakarta dengan membawa uang yang dimaksud. Atas perintah Abdul Ghafur, Nur Hafifah bahkan sempat menambahkan yang 50 juta agar nominalnya genap 1 miliar. Kendati demikian, Alex tidak merinci alasan ketiganya dalam membawa uang sebesar 1 miliar ke sebuah mal di Jakarta. Sebelum bergegas meninggalkan mal, tepatnya berada di lobi, tim dari KPK yang bergerak di Jakarta langsung menangkap mereka. Dalam penegapan ini, KPK juga menemukan uang Rp447 juta di rekening milik Nur Hafifah Balkis. Uang tersebut juga diduga milik Abdul dari beberapa rekanan. Bersamaan dengan itu, tim KPK juga turut mengamankan beberapa pihak di Jakarta yaitu Mulyadi, Weli, dan Ahmad Zuhdi. Sedangkan tim KPK yang berada di wilayah Kalimantan Timur mengamankan Supriyadi, Asdar Jusman, dan Edi Hasmoro. Ketika AGM, NP, dan NA berjalan keluar dari lobby mall, tim KPK mengamankan AGM, NP, dan NA dan pihak lainnya beserta uang tunai sejumlah Rp1 miliar. Bersamaan dengan itu, tim KPK juga turut mengamankan beberapa pihak di Jakarta yaitu MI, WL, dan AZ. Sedangkan tim KPK yang berada di Kalimantan Timur mengamankan SP, AD, JM, dan EH. Selain itu ditemukan pula uang yang tersimpan dalam rekening bank milik NA sejumlah Rp447 juta yang diduga milik tersangka AGM yang diterima dari para rekenan. Selanjutnya, seluruh pihak yang diamankan beserta barang bukti berupa uang tunai sejumlah 1 meyat dan rekening bank dengan saldo Rp447 juta setelah sejumlah barang belanjaan dibawa ke gedung KPK untuk dilakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan. Demikian informasi kali ini nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News.